Selamat pagi 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 Ini malah minyak-minyak di Tuhan. Kucukakan dan dilapu. Begitu ya, semangat ya. Amin kemuliaannya. Tercuka dari Tuhan. Amin kemuliaannya. Amin kemuliaannya. Amin kemuliaannya. Tercuka dari Tuhan. Belal g علatnya. Betul. Camping dan dilapu. Amin kemuliaannya. Tercuka dari Tuhan. Kucuku. Keluarga dengan rutin. Terima kasih telah menonton! Kita diberikan energi buat Tuhan, memuji Tuhan hari ini, tetap bersuka cinta dan bertahan untuk tetap berdiri, Yesus pamit, Yesus naik, menyediakan tempat untuk kita, silakan. Terima kasih telah menonton! 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 Karena kita punya energi lebih untuk fokus pada firman Tuhan Dan biasanya setelah kenaikan gereja-gereja akan mengadakan doa 10 hari Karena 10 hari itu adalah di dalam waktu kita dikatakan 10 hari murid Tuhan Yesus mematikan Janji Tuhan Kisah pasal 1 ayat 8 yang akan mencurahkan roh kudusnya Kita punya roh kudus sebagai pemimpin Dan akan membawa kita kepadang kebenaran Berjalan dalam kebenaran dan hidup di dalam kebenaran Kisah pasal 1 ayat 8 yang akan mencurahkan roh kudus Kisah pasal 1 ayat 8 yang akan mencurahkan roh kudusnya Kisah pasal 1 ayat 8 yang akan mencurahkan roh kudusnya Kisah pasal 1 ayat 8 yang akan mencurahkan roh kudusnya Kisah pasal 1 ayat 8 yang akan mencurahkan roh kudusnya Kisah pasal 1 ayat 9 yang akan mencurahkan roh kudusnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih Tuhan buat kesempatan hari ini kami percaya Engkau adalah Allah yang luar biasa, Allah yang maha puasa, Allah yang perkasa Dan kami tahu kau Allah yang selalu memelihara umatku yang setia Hari ini Tuhan kami mau menikmati kebenaran firman dan kami ingin tahu dan ingin melihat kuasa ku nyata Bapak firmanmu itu iya dan amin Amin Selamat pagi Bapak Ibu Pagi hari ini kita sama-sama datang ibadah di gereja karena ada satu hal Yaitu kalender gereja memperingati hari kenaikan Yesus Kristus ke surga Sekarang lagi hari Kamis tanggal 9 bulan yang kelima tahun yang ke-2024 Kalender nasional berwarna merah ditetapkan sebagai hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga Bapak Ibu yang dikasih Tuhan hari ini kita ibadah memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga Yang sekaligus membantah pengajaran pengadun-pengadun aliran Kristen Progresif bahwa Alkitab berkata Surga itu tidak nyata Bapak Ibu yang kurang Para pengadun aliran Kristen Progresif itu berkata bahwa surga itu tidak nyata Jadi kita membatah hari ini dengan satu jawaban bahwa surga itu nyata Kayak iya-iya-oh gitu kan Kayak iya-iya-oh Apa itu iya-iya-oh Kayak tahu-tahu aja itu surga Dari mana sih kita semua tahu apa yang kita percayai hari ini yaitu dari Alkitab Sudahku yang dikasih Tuhan Jadi hari ini kita akan memperkatakan bahwa surga itu nyata Katakan surga itu nyata Kalau surga itu nyata berarti neraka itu ada Masa surga ada, neraka gak ada Nah sepasang Di mana kita percaya ada surga dan disitu neraka itu juga nyata Bapak Ibu yang dikasih Tuhan kita akan membaca Yohanes pasal yang ke-14 Ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-14 Yohanes pasal yang ke-14 Ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-14 Saya membacakan ayat yang ganjil Bapak Ibu dan saudara membaca ayat yang kenal Alkitab kita yang diterbitkan oleh lembaga Alkitab Indonesia Dan memberikan judul rumah Bapak Rumah Bapak itu bukan suatu suasana Rumah Bapak itu bukan suatu kayalan Tapi rumah Bapak adalah nyata Bapak Ibu Bermat Tuhan berkata Yohanes 14 ayat pertama Janganlah gelisah hatimu Percayalah kepada Allah Percayalah juga kepada Dua Dan apabila aku telah pergi ke situ Dan telah menyediakan tempat bagimu Aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku Supaya di tempat dimana aku berada Kamu pun berada Kalau Thomas kepadanya Tuhan Kami tidak tahu kemana engkau pergi Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ Sekiranya kamu mengenal aku Pasti kamu juga mengenal Bapakku Sekarang ini kamu mengenal dia Dan kamu telah melihat dia Kata Yesus kepadanya Kata Yesus kepadanya Telah sekian lama Aku bersama-sama kamu Filipus Namun aku tidak mengenal aku Bara siapa telah melihat aku Ia telah melihat Bapak Bagaimana aku berkata Tunjukkanlah Bapak itu kepada kami Percayalah kepadaku Bahwa aku di dalam Bapak Dan Bapak di dalam aku Aku setidak-tidaknya Percayalah Atau setidak-tidaknya Percayalah Karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri Dan apa juga Yang kamu minta dalam namaku Aku akan melakukannya Supaya Bapak dipermuliakan Di dalam anak Jika kamu meminta sesuatu Kepadaku dalam namaku Apa-apa Percayalah Engkau akan hal ini Ayan 14 penutupnya Berkata Jika kamu meminta sesuatu Kepadaku dalam namaku Aku akan melakukannya Pertanyaannya Meminta disitu Ya Merujuk kepada Apa yang kita minta Bapak ibu yang dikasih Tuhan Ya Apa sesungguhnya Permintaan yang ada disitu Yang diijitkan Yang langsung disetujui Yang langsung diaksesi oleh Tuhan Ya Apa saja Apa saja Jika kamu meminta sesuatu Kepadaku Dalam namaku Aku akan melakukannya Apakah permintaan ini Berbicara tentang Kebutuhan kehidupan kita Sehari-hari Apakah permintaan disini Berbicara tentang Kesulitan kita Apakah permintaan disini Berbicara tentang Oh Tuhan Jangan Sembukan sakit penyakitku Apakah Merujuk ke situ Atau sebuah permintaan yang lain Sehingga Apa saja Yang kita minta kepada Tuhan Dalam nama Yesus Itu dikaburkan oleh Tuhan Jadi apa yang sebenarnya Yang seharusnya kita minta Ada hubungannya dengan apa Disini Ketika Yesus Menaik ke surga Dia punya pesan Seperti itu Sehingga Ada banyak murid disitu Yang pada waktu itu Tidak paham Tidak mengenal Kepada siapa Ia percaya Kepada siapa Ia punya guru Kepada siapa Ia punya Tuhan Sehingga Satu orang Yang bernama Filipus Berkata Tuhan tunjukkan Bapak Kami itu kepada kami Bapak itu kepada kami Ya Kira-kira wajar gak Pertanyaan Filipus Ya Kira-kira wajar gak Keinginan Filipus Ini Ya wajar dong Kan aku ingin Lihat siapa Bapaknya Ini itu kan Ya kan Wajar gak Ingin tahu Mengenal Oh sosoknya Punya Bapak Itu siapa Ya Nah Tapi Yesus Berkata disitu Jika kamu Melihat aku Kamu Sudah melihat Bapak Bapak Karena Yesus Itu Representatif Atau dengan kata lain Yesus itu Gambaran Bapak Yang disurga Yang tidak kelihatan Yang telah turun Menjadi Manusia Sudah Yang dikasih Tuhan Oleh sebab itu Hari ini Kita mau Mengatakan Bapak itu Tinggalnya Dimana Ya Bapak itu Tinggalnya Dimana Bapak kita Tinggalnya Di Surga Karena kita Berdoa Yang diajarkan Oleh Yesus Pada Matius Pasal yang Kenal Bapak kami Yang disurga Kalau surga Itu suatu Suasana Surga Itu suatu Atmosfer Keadaan Dimana Ya Menggambarkan Itu sama dengan Halusinasi Sudah Ya kan Wah Kita seperti ada Di surga Imajinasi Ya Tapi disini Menunjukkan Bahwa Bapak itu Tinggal Di surga Nah Kalau kita Mau tinggal Bersama Dengan Bapak Di surga Kita harus Ya Punya Akses Punya Akses Katakan akses Akses itu Adalah Jalan Masuk Kira-kira Bapak itu Tiba-tiba Mau menghadap Presiden Kalau tidak Ada akses Tidak ada Jalan Masuk Sudara Bapak Ibu Bisa gak Masuk ke Istana Kepresidenan Enggak Ya kan Kalau Bapak Ibu Kira-kira Mengajukan Permohonan Kira-kira Permohonan Bapak Ibu Untuk masuk Ke Istana Kepresidenan Itu langsung Diasese Atau Diverifikasi Diverifikasi Ya Diverifikasi Itu belum Tentu Diasese Bapak Ibu Tapi Kalau Bapak Ibu Mau Masuk Ke Istana Presiden Ada Orang Dalam Istana Kepresidenan Itu Datang Menjumpai Bapak Ibu Sudara Dan Bapak Ibu Sudara Diperintahkan Ikut Aku Di belakang Kira-kira Ada gak Yang berani Mengalami Bapak Ibu Untuk Bisa masuk Ke Istana Kepresidenan Kalau yang Membawa ini Orang Dalam Ada Enggak Karena apa Karena dibawa Langsung oleh Orang Orang Dalam Nah Bapak Ibu Yang dikasih Tuhan Bapak Ibu Itu orang Yang Istimewa Karena apa Langsung Dijumpai Oleh Ordan Orang Dalam Surga Sendiri Datang Menjumpai Bapak Ibu Sudara Untuk Membawa Bapak Ibu Dan Sudara Ketempat Dimana Bapak Di Surga Nah Bapak Ibu Yang dikasih Tuhan Perhari Perkenalkan Yang naikkan Yesus Ke surga Kita Paham Dan kita Tahu Dengan Pasti Dari Alkitab Bahwa Surga Itunya Nyata Begitu juga Dengan Neraka Itunya Nyata Bapak Ibu Yang dikasih Tuhan Nah Bapak Ibu Kalau kita Berbicara Tentang Surga Surga Itu Gudanya Berkat Percaya Surga Surga Itu Gudanya Berkat Percaya Nah Pertanyaannya Apakah Kita Perlu Meminta Itu Berkat Kalau Bapak Ibu Sudah Dere Langkung Orga Yang tadi Yang punya Kuasa Masuk Masuk Ya kan Tinggal Jawil Aja ya Tinggal Jawil Aja Ya Masa Sudah Ikut Sehari Bapak Ibu Kalau Bapak Ibu Mengajak Sesuatu Orang Satu Harian Penuh Untuk Mengikuti Bapak Ibu Mungkinkah Orang Yang Bapak Ibu Ajanya Akan Mengalami Kelaparan Apakah Bapak Ibu Akan Memperhatikan Mulai Dari Dia Haus Laper Makan Perlu Istirahat Apakah Bapak Ibu Akan Perhatikan Ketika Mengajak Seseorang Mengikuti Atau Membawa Seseorang Bersama Dengan Bapak Ibu Dan Sudara Apakah Sudara Akan Mengabaikan Bahwa Seperti Kalau Jurakan Yang Egois Jurakan Masuk Rumah Makan Makan Dengan Kenyak Tuan Danyonya Asisten Rumah Tangganya Atau Supitnya Masih ada Di Mobil Atau Asisten Atau Baby Sisternya Masih Memang Dibiarin Aja Jurakan Tuan Danyonya Enak Enak Makan Padahal Sama Bahwa Orang Yang Bersama Dengan Dia Punya Perut Yang Sama Yang Mengalami Lampat Apakah Ya Kalau Bapak Ibu Dan Sudara Menjadi Tuan Danyonya Disitu Akan Membiarkan Itu Supir Udah Jangan Mobil Jangan Sampai Lejen Awasi Itu Tukan Parkir Awasi Kalau Ada Mobil Masuk Terus Berkata Kepada Baby Sisternya Tolong Jaga Anakku Ya Tuan Danyonya Mengakan Sampai Kenyak Gak Ingan Lagi Sama Askel Rumah Nangganya Sama Baby Sisternya Sama Sofernya Kira Kira Bapak Ibu Apa Yang Terjadi Dengan Orang Yang Mengikuti Seperti Ini Kalau Kita Jurakan Kita Jurakan Yang Seperti Apa Majikan Seperti Apa Sementara Kata Tuhan Ya Kata Lord Ya Itu Memiliki Makna Adalah Boss Tuhan Yesus Ya kan Yesus Is my Lord Itu Artinya Apa Yesus Itu Boss Artinya Raja Artinya Majika Artinya Apa Jodaga Tuhan Ya Pokoknya Boss Ya Kalau Kita Punya Boss Yang Baik Pasti Akan Tahu Kebutuhan Sober Sobernya Asistenya Baby Sisternya Ya kan Nah Tuhan Yesus Lebih Dari Semuanya Itu Bapak Ibu Yang Dikasih Tuhan Makanya Berkat Itu Turun Dan Diperintahkan Dari Surga Jika Hidup Kita Apa Berkenan Di Hati Tuhan Ya Sekali Ini Prinsip Bahwa Berkat Yang Dibundang Surga Itu Turun Kalau Hati Kita Itu Berkenan Hidup Kita Berkenan Di Hati Tuhan Kalau Hidup Kita Tidak Berkenan Hati Hati Tuhan Bagaimana Mungkin Tuhan Menurunkan Berkat Kira Kira Mungkin Bidah Misalnya Bapak Ibu Yang Punya Kendaraan Punya Mobil Punya Sopir Pribadi Terus Mobilnya Itu Dipakai Sopir Keluar Jalan Jalan Tidak Kasih Tahu Bapak Ibu Dan Sudara Kira Kira Apa Yang Bapak Ibu Pikirkan Dengan Sopir Itu Kira 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 Pak Biktor Kira Kira Apa Yang Bapak Pikirkan Kalau Punya Sopir Pribadi Memakai Mobilnya Tanpa Ijin Mending Mobilnya Dipakai Untuk Ngantar Orang Sakit Ngantar Orang Tuanya Tapi Dipakai Jalan Jalan Nampel Mere Artinya Apa Sopir Itu Tidak Berkenan Di Hati Kita Bagaimana Mungkin Kita Mau Menaikan Gaji Dia Kan Banyak Orang Bekerja Bekerja Kemarin Kemarin Menuntut Kenaikan Gaji Dengan Cara Berdemo Sudara Yang Dikasih Tuhan Dengan Cara Berdemo Dia Mau Meminta Perusahaan Untuk Menaikan Gaji Dia Dan Sementara Bos Perusahaan Melihat Oh Ini Toh Yang Demo Demo Kira Kira Bapak Ibu Para Pekerja Ini Berkenan Tidak Di Hati Si Bos Halo Kira 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 Orang Yang Demo Demo Ini Akan Dinaik Tidak Gajinya Aku Mau Mogok Gak Mau Bertang Aku Mau Mogok Gak Mau Ngerja Hari Ini Mau Demo Kira Kira Bos Perusahaan Ini Akan Mengabulkan Permintaannya Gak Misalnya Pak Steven Punya Karyawan Punya Sopir Yang Ngantar Gali Kalau Papa Ini Gak Naikin Gaji Saya Perhari Ini Saya Kok Kira Kira Bisa Masuk Masuk Gak Kira Masuk 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 Gak Enggak Loh Lah Kok Membuat Kesal Bos Yang Membuat Kesal Jek Kaya Wajikanya Kok Mau Diturunkan Berhad Sudah Uya Lintah Mungkin Mustahil Itu Ya Yang Jelas Orang Yang Mendapat Belas Kasian Tuhan Yang Mendapat Belas Kasian Bos Dan Majikanya Kalau Orang Itu Memiliki Hati Yang Lembut Dan Rendah Hati Maka Ganjaran Kerendaan Hati Dan Takut Akan Tuhan Adalah Satu Apa Kekayaan Dua Kehormatan Tiga Kehidupan Selamat Selamat Sudah Hidupnya Selamat Ya Sudah Aku Maka disini Berkat itu Turun dari Surga Dari Perintahkan Dari Surga Jika hidup Kita Berkenan Di hati Tuhan Apakah Permintaan Cinta Yang Ada Di Yohannus Pasal 14 Ayat Yang 14 13 Dan Apa Saja Yang Kamu Minta Di dalam Namaku Aku Akan Mengabulkannya Apakah Itu Yang Dimaksud Sudah Nah Hari ini Kita Akan Berjelas Bapak Ibu Yang Dikasih Tuhan Ya Makna Atau Arti Daripada Kenaikan Yesus Kesurga Makna Atau Arti Dari Kenaikan Yesus Kesurga Bahwa Yang Pertama Itu Yesus Menyediakan Tempat Ya Silahkan Bapak Ibu Mempercayai Orang-orang Yang Beraliran Progresi Bahwa Mereka Tidak Memperai Surga Dan Rata Berarti Bapak Ibu Setelah Ini Hilang Itu Saja Ya Bapak Ibu Yang Percaya Kepada Yesus Ya Yesus Sudah Menyediakan Tempat Dimana Di surga Yohanes Pasal 14 Adat kedua Di rumah Bapakku Banyak Tempat Tinggal Ya Banyak Tempat Tinggal Kausan Apeling Apeling Surga Ya Ini Hanya Untukku Untuk Keluarga Aku Untuk Sudaraku Kayak Bancos Ya Di rumah Di rumah Bapakku Banyak Tempat Tinggal Jika Tidak Demikian Tentu Aku Mengatakannya Kepadamu Sebab Aku Pergi Kesitu Kesitu Mana Itu Menunjukkan Tempat Ini Jelas Tempat Tinggal Ini Jelas Pergi Kesitu Pergi Kesuatu Tempat Kesuatu Lokasi Untuk Menyediakan Tempat Bagimu Jadi Bagi Orang Yang Percaya Kepada Tuhan Yesus Sebagai Tuhan Dan Juru Selamatnya Aman Sudah Ya Aman Sudah Kalau Sudah Aman Jangan Terlalu Nyaman Bapak Ibu Ya Sekali Kalau Sudah Aman Jangan Terlalunya Nyaman Sehingga Tidak Tahu Mau Lagi Tentang Apakah Mau Tuhan Yang Jelas Permintaan Itu Harus Sesuai Dengan Hati Tuhan Diperkenan Di hati Tuhan Apa yang Pernama Makna Kenaikan Yesus Kesurga Yang Pernama Menyediakan Tempat Jadi Surga Itunya Nyata Surga Itu Tempat Surga Itu Lokasi Bukan Seperti Oh Kita Seperti Ada Di Surga Imajinasi Saja Tentang Surga Dan Pastikan Bapak Ibu Kematian Itu Juga Hal Yang Pasti Pertanyaannya Kalau hari ini Kita mati Kita Mau Kemana Kalau Surga Itu Nyata Berarti Neraka Itu Juga Nyata Hanya Ada Tua Tempat Pasca Kematian Bapak Ibu Kematian Tidak Berbanding Lurus Dengan Berapa Jumlah Usia Berapa Jumlah Umur Karena Kematian Tidak Dipatasi Oleh Harus Tua Ya Bahkan Ada Orang Yang Sudah Tua-tua Juga Bapak Bapak Ibu Maksudnya Ya Orang Yang Muda Pun Terkadang Sudah Dipanggil Tua Sudah Yang dikasih Tuhan Nah Hari ini Bapak Ibu Yang dikasih Tuhan Pastikan Bahwa Bapak Ibu Ketika Kita Memperingati Hari Kenaikan Yesus Bapak Ibu Mendapatkan Satu Garansi Satu Jaminan Bahwa Saya Sudah Punya Tempat Di Surga Saya Sudah Punya Tempat Di Surga Wah Kayak Tau-tau Aja Lu Ya Yesus Yang Ngomong Siapa Sekarang Yang Bapak Ibu Percayai Siapa Yang Bapak Ibu Percayai Untuk Nasib Masa Depan Bapak Ibu Kalau Yesus Ngomong Sudah Gak Percaya Berarti Dia Termasuk Aliran Kristian Progresif Karena Alkitab Tidak Mutlak Kebenarannya Maka Hari Ini Sekaligus Membantah Pengajaran Kristen Progresif Bapak Ibu Yang Dikasih Tuhan Oke Bapak Ibu Yang Dikasih Yang Kedua Yang Kedua Makna Kenaikan Yesus Kesurga Adalah Memberikan Kuasa Untuk Bersaksi Kisah Para Rasul Pasal Satu Yang Apa Tetapi Kamu Akan Menerima Kuasa Nah Apa Hubungannya Dengan Yohanes Pasal 14 Ayat 13 Dan Ayat 14 Apa Saja Yang Kamu Minta Dalam Namaku Maka Aku Akan Memberikannya Kepadamu Yang Diminta Harusnya Kuasa Bukan Duit Tuhan Yesus Aku Minta Duit Itu Sama Aja Kayak Anak Kecil Ketika Melihat Pesawat Kebang Di Atas Atap Rumahnya Biasanya Budaya Itu Anak Anak Itu Teria Hanya Jangan Duit Kira Masa Ada Duit Jatuh Dari Pesawat Ya Nah Bapak Yang Dikasih Tuhan Hari Ini Kita Tahu Bahwa Kenaikan Yesus Terus Surga Memberikan Makna Bahwa Tuhan Itu Memberikan Kuasa Kalau Bapak Ibu Membaca Di Injil Matius Dan Markus Sebelum Masuk Ke Markus Markus Itu Ya Kamu Akan Diberikan Kuasa Untuk Bisa Menginjak Kalajar Kek Kalau Bapak Ibu Gak Ada Apa Terus Nyari Kalajar Kek Di Kaki Bapak Ibu Di Itu Namanya Kurang Kerjaan Lu Iya Toh Toh Gak Ada Apa Apa Nyeri Masalah Ya Ulo Marani Gebuk Kamu Akan Menginjak Kalajar Gih Kamu Akan Meminum Rajin Ular Dan Kamu Tidak Akan Mati Nyari Bisa Ular Dia Tuh Keren Kerjaan Konyol Banget Enggak Ada Apa Apa Iya Kan Kuasa Untuk Bersaksi Bapak Ibu Yang Dikasih Tuhan Kita Bersaksi Itu Butuh Kuasa Atau Kita Punya Keberanian Bersaksi Kepada Orang Lain Bahwa Apa Yang Kau Percayai Apa Yang Kau Alami Itu Bapak Ibu Berarti Berkata Jujur Kepada Orang Lain Atau Bapak Ibu Buku Serapi Rapinya Supaya Orang Lain Tidak Tahu Identitas Sudara Ketika Saya Masuk Ke Orang Orang Seperti Orang Jalanan Bapak Ibu Yang Dikasih Tuhan Pada Awalnya Mereka Tidak Tahu Kalau Saya Itu Seorang Berdita Tapi Bapak Ibu Lama Lama Mereka Tahu Siapa Saya Dan Mereka Tidak Akan Menjawab Kenapa Karena Saya Tidak Malu Dengan Kondisi Saya Ya Pada Waktu Saya Masuk Ke Ruang Karaoke Kan Keren Ya Masuk Ke Ruang Karaoke Sudah Tahu Pada Akhirnya Bahwa Saya Orang Pendidikan Saya Tetap Berpakaian Seperti Saya Jumpa Dengan Kerikan Ya Itu Apa Pakai Celana Pendek Pakai Robi Kebesaran Akhir Akhir Masuk Disini Aja Pak Dan Ketika Saya Melayani Jumpa Dengan Seorang Sahapan Yang Sudah Meninggal Pada Waktu Itu Ketika Saya Jumpa Dengan Dia Saya Mengenangkan Sebagai Profesinya Sebagai Tukang Nongso Hari-hari Bersama Dengan Dia Nongkang Bersama Dia Ngobrol Bersama Dia Bapak Ibu Pada Waktu Matinya Saya Datang Melayani Dia Dalam Pasca Penghiburan Luarga Saya Juga Berpakaian Seperti Tukang Lopso Jadi Tidak Mengungkus Dirinya Seperti Bukan Dirinya Sudah Memperkenalkan Dirinya Itu Sama Dengan Bersaksi Ini Lopo Aku Ketika Berjumpa Dengan Tuhan Hidup Dipulihkan Hidup Diubahkan Oleh Tuhan Aku Tetap Adanya Seperti Ini Tapi Apa Yang Kulangkan Sudah Berubah Itu Kuasa Untuk Bersaksi Bapak Ibu Yang Dikasih Tuhan Nah Bapak Ibu Belum Punya Keberanian Untuk Mengenalkan Diri Ke Dunia Bapak Ibu Belum Memilih Kuasa Itu Apa Saja Yang Kamu Minta Dalam Nama Tuhan Memberi Tuhan Tuhan Jadikan Aku Orang Yang Berani Memperkenalkan Diriku Kepada Dunia Ini Aku Walaupun Kayak Gini Tuhan Sudah Tolong Aku Tuhan Sudah Selamatkan Aku Sampai Hari Ini Musizat Itu Terjadi Begitu Saja Yang Percaya Kenangan Aku Kalau Saya Mempercayai Musizat Itu Terjadi Begitu Saja Tidak Usah Diminta Minta Kenapa Ya Karena Disini Kuasa Untuk Bersaksi Itu Yang Harus Kita Minta Ya Kalau Musizat Dalam Kehidupan Kita Itu Urus Sanya Tuhan Sudah Aku Yang Dikasih Makanya Disini Kamu Akan Menerima Kuasa Kalau Roh Kudus Turut Ke Atas Kamu Ini Pasca Kenaikan Yesus Kesurga Yesus Memberikan Janji Untuk Memberikan Kuasa Kalau Yesus Tidak Naik Kesurga Roh Kudus Tidak Turut Makanya Ada Gereja Gereja Ya Ada Yang Namanya Pekan Doa Peta Kosta Itu Tidak Wajib Itu Tidak Wajib Tapi Kebutuhan Nah Bapak Ibu Mulai Kapan Anda Dapatkan Doa Peta Kosta Nanti Malah Jam Berapa Jam Nah Tujuh Jam Nggak usah Lama-lama Kita berdoa Sepanjang Ibu Kedepat Sampai Hari Hari Peta Kosta Ada Pekan Doa Peta Kosta Silahkan Bapak Ibu Yang Butuh Berdoa Terus Sama Di Kereja Ah Apa Doa Di Kereja Di rumah Jangan Bisa Silahkan Silahkan Tapi Saya Mengajak Bapak Ibu Untuk Ya Kalau Bapak Ibu Memajar Kita Orang-orang Pasca Peta Kosta Itu Rajin Ibadah Di Kereja Rajin Ibadah Di Baik Allah Ya Bukan Rajin Ibadah Di rumah Ya Ibadah Di rumah Itu Sudah Biasa Masa Di rumah Kak Ibadah Ibadah Cuma Di Kereja Aja Di rumah Kak Ibadah Ya Tapi Di sini Pasca Peta Kosta Itu Orang-orang Yang katanya Percaya Kepada Yesus Sebagai Tuhan Ya Yang Sudah Naik Ke Surga Itu Mereka Rajin Ibadah Ibadah Allah Kalau Hari ini Ibadah Di Kereja Makanya Bapak Ibu Yang dikasih Tuhan Lantai Lantai Karena Ibadah Itu Lantai Tidak Semua Orang Suka Dengan Yang Namanya Ibadah Ibadah Ah Malis Lah Ibadah Ah Malis Lah Makanya Di Alkitab Latihlah dirimu Beri Ibadah Perlu Lantai Apa mau Dikembalikan Kemasa Taurat Ibadah Orang Nistenya Ya Diwajibkan Kalau kita Mengikuti Ibadah Siapa Yang berdoa Tiga Kali Menghadap Sop Ke Yerusalem Daniel Tiga Kali Sehari Ya Pagi Siang Malam Ya Itu Sudah Tiga Kali Sehari Itu Wajib Tidak Murni Tidak Ya Setelah Itu Harus Ibadah Dibait Alam Apa mau Dikembalikan Ke Alam Perjajian Nama Atau Kita Enam Dalam Kesihkan Nih Tuhan Ibadah Bukan Karena Tepaksa Tapi Ibadah Karena Ucap Terima Kasih Tuhan Untuk Kebaikan Yang Ku Alami Dalam Hidupku Jadi Ibadah Itu Kesenangan Bukan Wajib Kesukaan Maka Disini Ibadah Itu Juga Salah Satu Item Dari Kuasa Untuk Bersaksi Masa Orang Kristen Tidak Pernah Ibadah Yang Sampai Hari Tidak Pernah Menginjak Kereja Atau Katedral Ngomongnya Lebih Rohani Dari Kereja Apa Kau Kira Kamu Berkata Puji Tuhan Itu Artinya Apa Malah Saya Diajak Berdebat Malah Saya Diajak Berdiskusi Mengartikan Arti Puji Tuhan Puji Tuhan Itu Terima Kasih Tuhan Hal Hal Menurut Saya Bukan Begitu Loh Hal Tanya Mana Orang Ini Ada Ada Orang Hidup Hidup Kalau saya Sering Tentang Ngobrol Bareng Nah Sudah Tapi Katanya Gini Dikati Pernah Harus Ada Agar Katanya Wah Aku punya Berleja Di Salah Tiga Hebat Seperti Menurut gereja Misalnya Tiga Tapi Tiga Menurut Menderita Gereja Ya Yang punya Siapa Masalahnya Kan Hidup Sudah Apakah Dengan Begitu Yang punya Kuasa Memperseksi Yang Dikati Tuhan Enggak Karena Dia Hanya Mau Dengan Dirinya Sendiri Tidak Mau Diatur Tuhan Maka Disini Orang Yang Memiliki Kuasa Bersaksi Siap Untuk Diatur Tuhan Dan Kamu Kan Menjadi Saksiku Di Yerusalem Dan Di Seluruh Yudia Dan Samaria Dan Sampai Ke Ujung Bumi Anggap Saja Gambaran Kita Rohanikan Yerusalem Itu Adalah Rumah Mulai Dari Rumah Terus Pergi Ke Yudia Mulai Dari Gerejah Pergi Samaria Mulai Kota Samaria Sampai Ke Ujung Bumi Ke Ujung Bumi Ya Kemana Kamu Bagi Ujung Bumi Bapak Ibu Gak Usah Nyari Ujung Bumi Di Tepian Gak Usah Ongkosnya Terlalu Mahal Ongkosnya Terlalu Mahal Sampai Ke Ujung Bumi Wah Saya Gak Punya Doku Tuhan Sampai Ke Ujung Bumi Gak Usah Dimana Kaki Menginjakkan Bumi Dan Engkau Beratapkan Lari Gua Nyanyi Lagi Kan Itulah Ujung Bumi Kuasa Untuk Bersaksi Makna Yang Kedua Kenaikan Yesus Kesurga Yang Pertama Menyediakan Tempat Yang Kedua Memberikan Kuasa Untuk Ber Bersaksi Dasar Bapak Ibu Dan Saudara Dan Saya Untuk Memiliki Keyakinan Untuk Beraksi Kenapa Karena Kita Sudah Menjadi Warga Kerajaan Surga Yohannes Pasal Yang Kesatu Ayatnya Kedua belas Mengatakan Demikian Tetapi Semua Orang Yang Menerimanya Menerima Siapa Menerima Yesus Yang Mati Dan Dari Antara Orang Mati Hari Di Perangkat Naik Ke Surga Itu Menerimanya Semua Orang Yang Menerimanya Diberinya Kuasa Supaya Menjadi Anak Anak Kalau Anak Anak Berat Dapat Panis Adat Berat Kan Anak 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 Kalau Bapak Dan Ibu Itu Hatinya Bagus Pasti Dapat Kok Itu Walaupun Dia Anak Anak Nah Disini Supaya Menjadi Anak Anak Mereka Yang Percaya Dalam Namanya Percaya Dalam Namanya Kembali Ke Yawana 19 Ya Apa Sada Yang Kamu Minta Dalam Namaku Kita Itu Adalah Ahli Waris Surga Bukan Mengkamping Surga Tapi Ahli Waris Surga Kita Sudah Punya Tempat Khusus Disana Kalau lagu Pantak Pantak Jaman Lalu Kum Mau Disana Waktu Kerja Paki Di Akhir Jaman Kum Mau Disana Ya Tapi Sekarang Kira Kira Lagu Itu Masuk Pembulan Kalau Lagu Itu Kita Nyanyikan Apakah Lagu Itu Masih Bisa Masuk Ke Hati Kita Waduh Kalau Tuhan Segera Datang Ya Repot Ya Ya Mikir Lagi Mau Mau Disana Berarti Tak Harus Cepat Cepat Kalau Tuhan Datang Kapan Saja Kita Siap Masalahnya Kita Siap Untuk Menerima Kunci Itu Biasanya Ada Serah Terima Kalau Sudah Selesai Ya Serah Terima Kunci Ini Sudah Selesai Pekerjaannya Serahkan Kunci Berarti Pemberisan Semua Sudah Selesai Itu Yang Namanya Serah Terima Nah Orang Yang Percaya Dalam Nama Yesus Sudah Berdapatkan Serah Terima Kunci Untuk Punya Tempat Khusus Di Surga Jadi Bapak Ibu Pastikan Surga Itu bukan Milik Bapak Ibu Sendiri Tapi Milik Semua Orang Yang Berkena Kepada Tuhan Oke Bapak Ibu Yang Tiga Terakhir Ya Yesus Memberikan Harapan Bukan Harapan Maksud Yesus Memberikan Harapan Yang Nyata Dan Apabila Aku Telah Pergi Kesitu Dan Telah Menyediakan Tempat Bagimu Aku Akan Datang Kembali Dan Membawa Kamu Ketempatku Orang Dalam Membawa Kita Pasti Masuk Yang Bawa Orang Dalam Bapak Ibu Yang Dikasih Tuhan Ya Beberapa Malam Waktu Malam Kemarin Ketika Saya Makan Malam Di Luar Nah Itu Yang Tuhan Masa Itu Kehilangan Kehilangan Dumpet Biasanya Ya Dompet Yang Ada Isinya Kalau Pergi Ke Kamar Mandi Mau Kencing Mau BHB Dompet Ditaruh Berarti Itu Ada Isinya Isinya Apa Lu Lihat Bapak Kalau Menang Orang Orang Yang Ketika Kamar Mandi Ya Ketika Kamar Mandi Mau Kencing BHB Dompet Ditaruh Berarti Di Dompet Itu Ada Isi Isinya Ada Jemaknya Ya Yang Menjaga Hidupnya Katanya Bapak Ibu Nah Yang Jadi Masalah Ketika Meluas Dari Kamar Mandi Toilet Umum Dia Lupa Ngaruh Dompet Dia Pergi Yang Ada Di Dompet Itu Ada KTP Ada SDRK Ada Kartu BBJS Ada KIF Ada SIM Kenapa Kamu kok Lemes Waktu Kainan Apa Lo Mau Hilang HP Sementara Ada Anggota Disini Yang Mau Ya Tinggal Lapuran Aja Bikin Lapuran Kehilangan Terus Bagaimana Disini Menurut Bang Dia Sampai Dikari Bang Ngomong Ya Rappopo Den Jobbono Kapopo Sampai Ditulis Selamat 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 Aku Biar Ntar Yang Ngomong Kan Harus Saya Edukasi Ngasih Tahu Mengasih Saran Supaya Datang Datang Kepos Untuk Memberikan Lakuran Kehilangan Supaya Bisa Dihurus Lagi STNK Nya Dikasih Edukasi Kan Begitu Aku Sengaja Biar Tenggomong Nanti Duduk Saya Mencari Makan Loh Kan Saya Ngomong Bener Bapak Ibu Kalau Bener Ya Berani Dikasih Tahu Bapak Kalau Jawab Bapak Ya Kan Ngomong Bener Maka Memberikan Harapan Harusnya Memberikan Harapan Bapak Ibu Memberikan Pertolongan Solusi Yang Terbaik Supaya Apa Supaya Ketika Anak Ini Kerja Dia Tidak Memerang Selung Leloyo Kenapa Kehilangan Semuanya Surat Surat Hilang Ya Gajinya Gak Cukum Bikin Sif Ya Urus STNK Ngurus KTP Surat Surat Itu Gak Cukum Gajinya Untuk Ngurus Itu Semua Ya Pantesan Loi Nah Kalau Kita Terjadi Seperti Itu Apa Yang Harus Kita Kerjakan Aku Punya Tuhan Yang Besar Ya Yang Apabila Aku telah Pergi Kesitu Dan telah Menyediakan Tempat Bagimu Aku Akan Datang Kembali Dan Membawa Kamu Ketempatku Supaya Ditempat Dimana Aku Berada Kamu Pun Berada Dimana Aku Berada Kamu Pun Berada Artinya Sudara Aku Pada Waktu Suatu Waktu Kelak Kita Akan Selalu Bersama Kita Bikin Romantis Gak Laku ya Gimana Laku ya Kita Bikin Romantis Kita Bikin Romantis Lihat Hidup Bersama Tuhan Itu Romantis Kalau Ngomong Aku Bersama Sama Dengan Kamu Sementara Kita Gak Bisa Senyum Sama Orang Lain Yang Gak Romantis Amin Oke Bapak Ibu Yang Dikas Tuhan Siapakah Yang Rindu Menerima Jamahan Dan Lawatan Tuhan Itu Terjadi Dalam Hidup Kita Hari ini Apakah Kita Memelikir Bila Seperti Itu Sehingga Tuhan Berkenan Dalam Kehidupan Kita Apa Sarat Perkenangan Tuhan Dalam Kehidupan Sini Pertanyaan Terakhir Sarat Untuk Menerima Perkenangan Tuhan Adalah Mendengar Apa Yang Kita Dengar Dan Melakukan Apa Yang Kita Dengar Merupakan Prinsip Prinsip Dasar Lawatan Tuhan Itu Terjadi Ada Banyak Orang Mendengar Korba Ada Banyak Orang Mendengar Firman Tuhan Diberitakan Ada Banyak Orang Pergi Ibadat Tapi Prinsip Untuk Mendapatkan Lawatan Tuhan Apa Yang Ia Dengar Itu Dilakukan Itu Prinsip Tidak 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 Usah Tuhan Berkatnya Mana Tidak Usah Ya Karena Prinsipnya Apa Mendengar Untuk Melakukan Jika Kita Berkat Perkenanan Tuhan Malah Berkat Yang Ada Di Gudang Surga Ini Di Perintahkan Tutup Jadilah Gendamu Di Bumi Seperti Di Surga Percayakah Bapak Ibu akan Amin Apa Yang Kita Dengar Firman Apa Yang Kita Dengar Kita Belajar Melakukan Jadi Sepanjang Minggu Ini Saya Sudah Mendengarkan Firman Tuhan Ini Terus Bagaimana Kita Melakukannya Mengaplikasikan Dalam Kehidupan Apakah Hanya Cukup Untuk Isi Otak Supaya Otak Kita Penuh Dengan Firman Tapi Cuma Ada Otak Hanya Di Pikiran Ajar Tidak Dicoba Untuk Aplikasi Bagaimana Kita Bisa Menjadi Terang Bagi Orang Lain Kalau Tidak Diaplikasikan Firman Tuhan Yang Kita Dengar Prinsip Hari ini Kenaikan Yesus Ke Surga Yesus Menjadi Yang Tuhan Yang Kedua Tuhan Yesus Memberikan Kuasa Untuk Bersaksi Jika Kita Hari ini Masih Tidak Tidak Mengatakan Bahwa Yesus Tuhan 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 Bangkit Yang bangkit dari antara orang-orang Dan yang ketiga Kenaikan Yesus Tuhan memberikan kita harapan yang baru Kita hidup bersama dengan Tuhan Apapun yang terjadi Kita tidak perlu risau dan kuatir Harga terolah naik Tetap masih bisa goreng tau Bisa terolah Kenaikan mataku Dan lihat wajahmu Ku tengahmu Kenaikan mataku Kenaikan mataku Dan lihat wajahmu Ku tengahmu Kenaikan mataku 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 Apa yang kau inginkan Itu terjadi dalam kehidupan mataku Dan hari ini Tuhan Berikan kekuatan Untuk dapat melakukan Apa yang menjadi kesenangan Apa yang membuat Misimu Untuk dunia ini Dan kami tahu Tuhan Kami butuh kuasa Kenaikan mataku Untuk melakukan perkara-perkara yang besar Karena kau memberikan Satu perintah Kamu akan melakukan Pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar lagi Daripada apa yang pernah Kena kerjakan Hari ini kami butuh kuasa Dan kami tahu Kau adalah Allah yang pemuda Allah yang berkuasa Dan kami Punya iman Kami sudah menerima Tiga protek Dalam perkara nama Yesus Selain percaya Tuhan memberikan kuasa itu Kepadamu Katakan Amin Mari saudara kita Ringgungan Tuhan alam kita Amin Misi Tuhan di bumi Sudah selesai Misi Tuhan Yesus Sudah selesai di bumi Dan bagian kita Dalam melanjutkan Misi Tuhan itu Dengan kita bersaksi Tuhan sudah memberikan kuasanya Supaya kita dimampukan Untuk bersaksi Memanggungi kehidupan kita Sehari-hari Kita menjadi garam Dan kita menjadi terang Saatnya kita akan memberikan Persembahan Kepada para petugas Dipersilahkan Untuk maju ke depan Dan kita akan Berdoa Untuk berkat Yang mau kita takutkan Mari kita berdoa Bapak di dalam sorga Di dalam namamu Kami mengucap syukur Berberkat firmamu Kami mengikmati Betul Tuhan Firmanmu Yang sudah disampaikan Oleh hambamu Dan biarlah kebenaranmu Ini Tuhan Menjadi Fondasi Untuk perjalanan hidup kami Mengirim Tuhan Bahwa kami Sudah memiliki Allah yang begitu Luar biasa Yang sudah menyediakan tempat Buat kami Di sorga Kami akan menabur Tuhan Karena yang mau memberkati Cuma Tuhan Yang menabur Dengan perusahaan cinta Dan dengan Seluruh hati Terpuji nama-Mu Dalam nama Tuhan Yesus Amin Terpuji nama-Mu Terima kasih. 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 Terima kasih.